Nah, dari hasil pemeriksaan hari ini, klien kita, Olimpia, ambil keterangan sebanyak 41 pertanyaan. Dan itu semua dijawab dengan baik, dengan bagus. Jadi, proses selanjutnya, kami serahkan kepada penghidup. Kira-kira ada impian? Yang bisa saya sampaikan kepada rekan-rekan semua ya. Yang menyangkut dengan laporan dari Saudara Titim, Saudara Karno ya. Dan itu pun juga ditangkis oleh Plenty. Bawai, mungkin sedikit mau menyampaikan, Bawai. Saya nggak mau nyampaikan apa-apa, cuma mau bilang mohon doanya aja, biar semua yang berjalan-jalan, kita ikutin prosesnya. Bawai, tadi ada bukti baru katanya, Bawai. Bukti baru tadi, mungkin bisa dijelaskan. Kalau itu nanti aja, ya. Itu masih dalam proses penyelidikan, nanti akan disampaikan nanti. Kira-kira ada macam? Berupa apa, Bang. Pinsu Tanta apa gimana, Bang? Kalau bukti baru itu belum bisa kita sampaikan, karena itu nanti ada di pinggir. Itu aja ya, rekan-rekan sekalian. Bawai, mungkin bisa dijelaskan, Bawai, ada kasus terkait money game itu apa ya? Kenapa, kenapa? Hayal kasus money game. Oh, itu enggak ada. Ada bukti transperan, segala macam, mungkin bisa dijelaskan. Nah, itu nanti aja itu dalam proses ya, rekan-rekan semua. Kembali ini kan udah proses penyelidik, susah, nanti aja. Bawai, soal Raffli yang enggak tahu apa-apa tadi, Ya, kira-kira itu aja. Beritanya, tangkapannya gimana katanya? Bahwa Raffli enggak tahu apa-apa, Mawai, mungkin tangkapannya seperti apa. Kondisinya juga lagi. Tidak ada diskusi sebelumnya kah, kalau misalnya memakai ATM dan Raffli enggak. Kalau ada keterbukaan apa gimana? Bukan karena tidak keterbukaan, karena statusnya ketika saya pacaran sama Raffli, saat itu dia status masih pendidikan. Dan ketika saya menikah, hari ini saya menikah, besoknya dia langsung berangkat untuk binas. Jadi untuk komunikasi sendiri, kita ya kalau teleponan, selayaknya suami, istri, baru nikah aja gitu.